Intro Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Save Our Nations bersama saya, Saur Kutabarat. Malam ini, tamu kita adalah Taufik Emas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan. Banyak soal akan kita bahas, kita diskusikan, menyangkut partai, menyangkut bangsa, dengan terus terang, belak-belakan, dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Taufik Emas adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan. Apa nasihat terakhir yang disampaikan kepada partai? Saya selalu, tiap pertemankan partai, selalu memberi saran bahwa PDI Perjuangan harus mengadakan otokritik. Pertama, PDI Perjuangan karena kalah pada tahun 2004, karena pertama, PDI Perjuangan dianggap partai preman. Partai preman? Yang kedua, partai PDI Perjuangan jenis kelaminnya tidak jelas. Maksudnya? Kadang-kadang jadi nasionalis, kadang-kadang jadi abangan, jadi tidak jelas. Padahal dia mesti menempatkan posisi sebagai partai kebangsaan, partai nasionalis. Dan yang ketiga, ada satu stigma lagi selalu diberikan pada PDI Perjuangan, PDI Perjuangan tempat bersembunyi kaum komunis di Indonesia. Jadi, selalu saya katakan stigma-stigma ini mesti dihilangkan dengan kita bekerja keras masalah-masalah kebangsaan. Supaya kita jelas sebagai partai kebangsaan. Itu selalu saya katakan. Kalau untuk masalah kebangsaan ini tidak ada jalan lain, kita harus kembali kepada rakyat, menerangkan satu persatu kepada rakyat bahwa kita ini memang sebagai partai kebangsaan, partai PDI Perjuangan di partai kebangsaan. Ini selalu saya kasih tahu sama mereka. Kita punya ini bagaimana persepsi mengenai citra partai. Memang tidak ada citra partai yang sangat tinggi sampai mencapai misalnya skala 45 dari 0 sampai 100. Yang kelihatan bahwa PDI ini masih di posisi ketiga, melepaskannya skornya sama dengan Gulkarni. Yang melejit itu adalah demokrani. Ada kaitan nggak ya stigma tadi dengan citra ini? Saya rasa ada kaitannya. Ini yang kita harus perbaiki pada saat sekarang ini. Bahwa spikma itu kita akan hilangkan. Seperti Bang Saur tahu antara tahun 1999 sampai 2004, kita selalu ada yang pemabuk, ada yang segala macam lah. Yang pokoknya selalu diberikan kepada hal-hal yang tidak baik pada PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan itu sebenarnya dapat 18,5 persen saya sudah harus berterima kasih. Sebab kalau saya jadi rakyat pada waktu itu, saya tidak akan melalui PDI Perjuangan. Tapi untung PDI Perjuangan dalam kondisi begitu juga. Dalam kondisi paling sulit. Paling sulit dalam posisi partai paling sulit. PDI Perjuangan masih rakyat memilih 18,5 persen. Sebenarnya itu karunia rakyat juga PDI tetap menempati nomor dua. Ini sebab PDI Perjuangan, apapun juga masih dianggap partai nasionalis, jadi tetap punya pemilih 18,5 persen. Jadi ini kita mengharapkan yang 18,5 persen ini tetap berjalan. Baik supaya kita kembali tidak punya stigma. Mudah-mudahan bisa terangkat lagi seperti tahun 1999. Jadi ada satu hal lagi bang, saya harus tahu, kita masih menempatkan yang muda itu 50 persen. Eh 50 tahun. Sebab kita tidak pernah karirisasi dari tahun 60-an sampai tahun 2000, kita tidak pernah karirisasi. Jadi kita anggap umur 50 itu masih mudalah. Tapi mungkin PDI Perjuangan pada tahun 2004, bahkan segala macam, yang muda itu antara 40 sama 45. Jadi itu lebih realistis. Lebih realistis, ya. Karena masa yang panjang, selama Orde Baru, partai tidak punya kesempatan untuk membangkan diri. Tapi hasilnya memang kelihatan ya, 99 terjadi lompatan yang jauh. Kalau dibanding rata-rata partai demokrasi sebelumnya, jadi 18 persen lebih ini sudah, ini karunia ya. Karunia. So, 33,4 persen itu PDI Perjuangan waktu itu belum punya apa-apa. Jadi pengurusnya pun tidak, tidak, tidak lengkap antara pusat dan di daerah. Pengurusnya tidak lengkap. Dan calonnya pun kita ambil dari mana saja waktu itu. Pokoknya siapa yang berani, jagoan, silahkan masuk-masuk. Ya itulah. Tapi apapun mereka berjuang pada masa-masa sulit. Masa sulit. Masa sulit mereka berjuang. Dan itu kita mesti hargai. Tapi saya rasa dengan penyelidikan keyakinan, Kalau kita di dalam tahun 99 sampai tahun 2004, acak-acakan, masih dapat 18 persen. Kalau kita bisa kembali menghilangkan stigma-stigma itu bukan tidak mungkin dari 18 persen menjadi naik. Asal kerja keras. Menjaga citra partai. Dan satu-satu partai mungkin yang punya kode itik BDI Perjuangan. Ketua Dewan Pertimbangan. Sedangkan ketua umumnya adalah Ibu Megawati. Tiap hari kasih nasihat mengenai partai? Saya selalu memberikan nasihat. Kalau saya tidak puas memberi nasihat di rumah, saya biasanya dalam rapat partai saya beritahukan sekali lagi. Supaya lebih terbuka. Kadang-kadang kalau di rumah tidak pas pun bisa tidak enak juga. Namanya saya bawa hal-hal itu, saya bawakan ke dalam partai. Supaya bahwa memang ada pendapat-pendapat yang tidak cocok antara saya dengan Ibu Megawati. Tapi tidak mengurangi hubungan suami-istri dan hubungan perjuangan kita bersama-sama. Supaya orang juga tahu. Tidak risih memberi nasihat yang ketua di satu pihak, tapi istri di satu pihak. Kalau kita untuk bangsa dan negara kan tidak boleh risih. Tidak boleh risih. Jadi yang sejujurnya begini. Jadi di rumah pun diberi nasihat itu, kalau tidak ketemu dibawa ke dalam paru partai. Oke, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. PDI Perjuangan Dan basisnya adalah dengan ideologi kebangsaan. Dan ini diteruskan dari PNI. Apa begitu atau ada pergeseran? Saya rasa kalau PDI Perjuangan sekarang jauh lebih maju dari PNI zaman dulu. Kalau PNI zaman dulu masih ideologinya marhenisme. Marhenisme. Tapi pada saat sekarang PDI Perjuangan pada tahun 2005 dengan kongres di Bali tahun 2005. PDI terlalu PDI Perjuangan telah... Saya terima kasih sekali Bang Abang ngomong PDI Perjuangan. Jadi saya semangat menjawabnya. Biasanya orang PDI PIPAN kurang enak saya menjawabnya. Itu memang ada perjuangan. Jadi waktu tahun 2004-2005 sama kita menetapkan ideologi dalam anggaran dasar bahwa ideologi PDI Perjuangan adalah Pancasila 1 Juni Ajaran Bung Karno. Jadi kita lebih fokus kepada Bang Abang kebangsaan. Bukan tidak yang tahun 1955. Tidak apa tidak fokus. Tapi yang sekarang lebih fokus. Lebih fokus bahwa ini benar-benar ajaran Bung Karno. Dan semua orang tahu bahwa Pancasila 1 Juni itu ajaran Bung Karno. Jadi kami menjual barang memang sudah brand dan sudah bareng yang mereknya oke lah. Dengan 1 Juni bukan oke. Emang oke sekali. Ideologi ini. Jadi ideologinya adalah Pancasila 1 Juni. Ajaran Bung Karno. Lalu dengan dasar ideologi seperti itu, sekarang apa tantangannya? Tantangannya banyak sekali Bang. Banyak sekali. Sebenarnya kita tidak harus ragu bahwa di negeri ini memang Pancasila itu yang paling harus menang. Tidak mungkin ada idoli bisa menggantikan. Sebab idoli Pancasila itu yang memerdekakan negeri ini. Tidak mungkin kalau tidak ada Pancasila, negeri ini bisa merdeka. Soalnya pada akhirnya Pancasila 1 Juni Bung Karno sudah membayangkan di pintu gerbang nanti, kalau melalui pintu gerbang di seberang sana lah. Kita akan mendirikan negara begini-begini. Dan pada tanggal 8 Agustus, Pancasila itu dijadikan ideologi negara. Dan hasilnya adalah pemilu kemudian dibanding tahun 55, memang PDI perjuangan lebih besar hasilnya. Maksudnya? Kenyataannya hasil pemilunya kan lebih besar. Kalau di 55 kan sekitar 20-an persen. Tapi pada waktu masuk pada tahun 99, 34 persen. Tahun 55, 22,3 persen. Tapi langsung 34 persen. Terus turun lagi jadi 18 persen. Dan sebab itu jauhan mabuk-mabukan itu tadi. Yang ini. Mudah-mudahan kalau kita tidak mabuk, bisa menguncul diri-diri lebih tinggi dari yang kita dapatkan saat 2004 ini. Sekalipun ada pergeseran ya. Pergeseran ideologi ya. Tidak lagi marhenisme. Idulnya sama mungkin namanya. Oh namanya beda. Lalu paham kebangsaan ini kemendapatkan banyak ujian ya. Terutama menyangkut perbedaan, menyangkut pluralisme. Dan PDI perjuangan kemarin konsisten walk out dalam hal RUU pornografi. Apa dasarnya? Saya rasa bukan... Dasarnya tetap ada dasar kebangsaan itu. Dasar Pancasila, dasar kebenekaan. Kita tidak pernah menolak undang-undang pornografi. Tidak pernah menolak? Tidak pernah menolak adanya undang-undang pornografi. Tapi kita selalu menolak kalau undang-undang pornografi itu bisa mengganggu kebenekaan, bisa mengganggu dasar negara Pancasila ini. Kami akan mencetujui undang-undang pornografi kalau bisa mencetujui syaratnya salah satu yang salah satu yang nomor satu adalah tidak mengganggu dasar negara dan kebenekaan dan pluralisme ini. Anda melihat tidak ada kemerosotan yang menyangkut rasa korban kepada Pancasila ini? Saya rasa memang ada kemerosotan. Sebab kalau saya lihat dengan anak-anak sekarang, kalau bicara Pancasila undang-undang dasar negara 45 bayangannya order baru saja. Jadi mereka mungkin lebih senang kalau Pancasila undang-undang dasar negara 45 dibilang ideologi konstitusi mungkin mereka lebih senang. Ideologi konstitusi. Mereka tahu ini Pancasila undang-undang dasar negara 45 tapi dalam konstitusi. Lalu kalau tentang syarikat Islam, IDIP gimana melihatnya? Saya rasa dalam undang-undang dasar negara 45 harus Pancasila. Pancasila itu harus idologinya idologi Pancasila itu. Dan PDP akan konsisten pegang itu? Pegang itu. Tidak akan berubah PDP perjuangan tetap konsisten pada ini. Jadi itu harga mati? Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi mengikuti Pancasila 1 Juni. 1 Juni tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan gerakan bertemu dengan Golkar dalam konteks ini? Tentang paham kebangsaan? Saya ini kadang-kadang sebagai ketua di Perpu malu juga. Malunya? Malu juga. Seolah-olah ngemis oleh Golkar sama-sama. Tapi saya kemana-mana selalu orang berbilang sama saya sama Mas Tufik sebagusnya PDP perjuangannya bergabung dengan Golkar. Kalau dengan Golkar kan lebih semuanya lebih ketawa, lebih jelas. Bahwa kita juga tidak tetap akan mengajak partai lain dalam hal tidak berdua saja akan mengajak partai-partai lain. Kalau menginginkan kita bersama-sama kita enggak ada soalnya. Jadi koalisi yang paling dibayangkan itu tetap masih dengan Golkar? Sebab permintaan rakyatnya begitu. Apa maksudnya? Saya kalau tanya sama orang kenapa PDP perjuangan enggak gabung sama Golkar saja mungkin jauh lebih baik dengan Golkar. Tidak capek PDP perjuangan Golkar juga tidak capek. Karena ideologinya sama? Karena ideologinya sama. Tapi berpartai kan harus capek. Kalau Golkar sama tidak PDP perjuangan capeknya dua kali. Kalau ini cuma sekali capeknya saya rasa. Dimungkinkan enggak PDP perjuangan berkoalisi dengan partai yang beda ideologi? Tapi sekarang tidak ada Dekatumi semua-semua partai yang setuju Pancasya undang-undang dasar 45 tidak ada pun satu partai pun yang tidak setuju undang-undang dasar. Jadi semua sama. Sama, kelihatan sama. Cuma penguatannya di mana kita kira-kira. Baik. Kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Kalau ideologi tidak masalah maka mestinya basis dari koalisi kepada program. Iya. Apa program yang paling utama yang bisa menyatukan? Saya rasa program di kalau kita cerita cerita semuanya ingin bahagiakan rakyat. Kalau PDP perjuangan pasti sama-sama golkar. Saya rasa tidak ada berbeda juga. Mereka bahkan berbicara masalah kehidupan petani yang 70% dari Bank Indonesia bercerita tentang infrastruktur yang harus dijalankan. Saya rasa tidak ada beda-beda juga. Gak ada beda-beda juga? Gak ada beda-beda saya rasa. Lalu yang membedakan apa? Membedakan cuma rezekinya saja. Rezekinya saja yang bedain. Tapi ada yang baru dilakukan PDI perjuangan yaitu membentuk memasuki kalangan muslim. Iya. Paitul Muslimin Indonesia. Iya, Paitul Muslimin. Apa dasarnya? Dulu pernah juga ada diaman PNI juga ada dulu namanya jamiatul muslimin. Tapi tidak berjalan dengan itu. Jadi waktu kita dapat stigma ini kita menanyakan juga dengan partai-partai Islam. Seperti PDI perjuangan kita, saya, Pak Sabam, segala macam pergi kepada ke NU, ke Muhammadiyah, ke HMI, segala macam. Dan segala bukan segala macam, dengan yang lain-lain juga. Mereka menganjurkan sebaiknya PDI perjuangan membuat Baitul Muslimin itu. Sebab mereka bilang organisa, orang Islam Indonesia yang jumlahnya antara 80-90 persen itu yang terharisir oleh organisa Islam paling banyak 90 persen. Paling banyak 90 juta. 90 juta. 90 juta berarti yang terharisir. Yang tidak terharisir karena antara seratusan sama seratus puluh juta itu bagian PDI perjuangan lah. Oh gitu? Makanya di Bintu gitu? Iya. Sebab ada di mereka itu begini, pahamannya ada orang nikah secara Islam, semuanya secara Islam, tapi mungkin menjalankan sholat kurang itu bagian PDI perjuangan lah yang nampung. Supaya tetap dalam dalam apa? Dalam dalam koridor Islamannya tidak berubah. jadi format koalisinya bisa juga nanti antara sayap agama dengan sayap kebangsaan PDIP dimungkinkan. Bisa sama-sama, Pak. Bisa sama-sama. Saya rasa semua partai politik Indonesia kalau ditanyakan setuju enggak sama negara kesatuan? Setuju enggak dengan Pancasila? Pasti semuanya enggak ada bedanya, Pak. Jadi kita bisa saja Pak PDI perjuangan diajak yang apa, PKS atau enggak ada soal ya buat kita. Buat PDI perjuangan enggak ada soal ya. Mungkin juga buat Golkar enggak ada soal juga. Kalau mereka ikut demokrasi Pancasila pun enggak ada soalnya. Ikut pemilihan umum segala macam artinya secara langsung udah masuk koridor koridor bahan negara ini negara kebangsa ini beriduli Pancasila. lalu 2009 kira-kira peta peta yang akan dibentuk oleh PDIP peta koalisi seperti apa? PDI perjuangan PDI perjuangan maksudnya peta apa itu Bang? Lebih spesifik. Lebih spesifik. Misalnya nanti musik koalisi antar fraksi di DPR Kelak? Saya rasa maksudnya koalisi itu supaya kita punya jadi koalisi di PDIP di 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 pemerintahan itu harus hidup sama dengan koalisi di parlement. Jadi dia konsisten di eksekutif juga di legislatif itu yang akan dibawa nanti. Jadi mengusung calon presiden misalnya dan duduk di kabinet itu nanti juga paralel dengan di legislatif. Kalau gitu enggak ada pemerintahan yang kuat Bang nanti. Kita menginginkan satu pemerintahan yang kuat. Katanya sekarang tidak kuat. Presidensial tetapi parlement terlalu kuat. Kuat, ya. Itu berarti koalisi sudah dimulai sebelum pemilu? Saya rasa memang sebelum pemilu. supaya kita jelas. Jelas. Sebab kalau saya sudah pemilu pemilu sekarang sebenarnya sudah bisa dihitung Bang. Kalau saya kita berkeinginan PDI Perjuangan cuma dua calon saja. Hanya dua calon saja? Dua calon saja presiden. Sebab apa? Bisa tiga tapi kemungkinannya cuma dua. Kalau PDI Perjuangan sama Golkar bergabung sekarang 40%. Kalau tahun 50 tahun 1999 di atas 50%. Jadi dengan syarat 20% bergabung lagi dengan yang sekitar 20-an persen itu sudah 40%. Sehingga dimungkinkan mungkin paling cuma tiga calon begitu? Dua calon saja. Kalau kita dapat menarik dua partai politik lagi yang mau sama-sama kita jadi 51% sudah cuma dua calon Bang. Apa langkah kesana yang sudah dilakukan? Sedang mencoba ini Bang. Pertama kali sama Golkar. Saya juga sudah mencoba dengan PKS tapi dengan Golkar dulu lah. Coba yang besar. Bukan tidak menjadi besar PKS. Tapi paling real kondisinya sekarang menurut di parlemen Golkar 21% kita dapat sudah setengah persen. dari segi jumlah paling ideal. Paling ideal. Juga dari segi ideologi. Ideologi ideal. Jumlah ideal. Yakin bisa tercapai enggak? Saya yakin. Sebab siapa sih orang Indonesia yang enggak mau hidupnya tenang. Ada sinyal positif? Saya rasa semua orang sekarang saya rasa sinyal-sinyal itu terasa. Terasa? Terasa bahwa memang betul kalau Golkar sampai diperjuangan bersatu memang enak. Suasanya menjadi lebih tenang buat Golkar-nya buat PD perjuangan. Kalau tidak di dalam kampanye nanti legislatif itu yang paling banyak PD perjuangan sampai Golkar. Kalau terjadi itu nanti biasanya seperti yang dulu tahun 2004 awas bahaya kuning awas bahaya merah yang menang orang lain. Lalu menghadapi hasil survei yang terakhir itu banyak sekali pemilih yang belum menentukan pilihan. Swing Votel ini kemarin dia pergi ke Partai Demokrat sehingga terjadi penurunan di Golkar dan di PDI perjuangan. Tapi kita akan lanjutkan ini setelah tayangan berikut ini. Terima kasih. PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang paling awal telah mengumumkan calon presidennya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa begitu buru-buru ya? Saya rasa PDI Perjuangan tidak buru-buru menurut hitungan ke dalam dan ke luar PDI Perjuangan memang pantas mencalonkan presiden dari awal supaya di dalam juga menjadi menjadi ada kohesi dan di luar juga kita menawarkan bahwa presiden PDI Perjuangan dari jauh-jauh sebelumnya memang Megawati Soekarno Putri ini maksudnya supaya memberi pelajaran juga supaya jangan seperti tahun 2004 Ibu Megawati menyetujui pencalonan itu sesudah pil legislatif yang kita juga tidak tahu kok tidak tahu tidak pernah mengetahui bahwa PDI Perjuangan itu menjadi nomor dua jadi belajar dari pengalaman itulah lebih awal mengumumkan untuk ke dalam juga untuk kohesi untuk soliditas di dalam dan menerangkan pada rakyat Ibu Megawati mau tampil lagi dan tidak ada calon lain dari dalam saya rasa pada saat sekarang memang satu-satu hasil rakernas PDI Perjuangan mencalonkan Ibu Megawati sebagai calon presiden dan tidak ada perdebatan tidak ada perdebatan semua menerima dengan aklamasi mencalonkan saya rasa itulah bang tadi di PDI Perjuangan itu kita punya pemimpin yang kuat punya konsul di asa yang bagus dan punya diul yang kuat jadi itu jadi satu kesatuan jadi kalau sudah semuanya mencalonkan semuanya setuju dan merapat memang ada pertimbangan pertimbangan segala macam tapi biasanya kalau di kita kalau sudah diputuskan kita sama-sama akan menjalankan itu apa pelajaran lain dari kekalahan Ibu Mega 2004 kekalahan dari Ibu Mega memang tidak mempersiapkan diri dari awal karena sibuk sebagai presiden sibuk sebagai presiden kenapa tidak dipakai kesempatan sebagai presiden saya rasa tidak boleh tidak boleh tidak boleh memanfaatkan saya rasa Ibu Mega sama sekali tidak pernah memanfaatkan dudukan sebagai presiden umpamanya kalau pergi ke daerah Ibu Mega selalu urusan partai partai urusan negara negara tapi sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang akan digandeng jadi wakil presiden saya rasa pertama kali memang kita mesti tanya golkar dulu jadi konsisten dengan mau koalisi sebab tidak mungkin sendirian di Republik Indonesia ini bang tidak mungkin sendirian sama-sama dan kita kenapa tidak sendirian juga kalau tidak sendirian kita mesti lihat bahwa koalisi ini penting untuk bangsa ini kalau nanti golkar tidak mau presiden siapa kita atur saja berdua apakah nanti faktor hasil pemilu legislatif menentukan untuk mencalonkan terus Ibu Mega kan biasanya golkar pasti nanya nanti kalau saya menang bagaimana presidennya aku bilang kita jangan ngomong dulu APD mesti yakin menang sekarang jadi PDP masih yakin menang kita koalisi aja dulu sesudah menang kalau kalah kalau kalah yakin menang lah bang masa yakin aja gak boleh jadi tetap yakin tetap akan jadi maju sebagai capres ada pertanyaan penting tentang regenerasi sampai menarik sampai kapan Ibu Mega ini mau dipertahankan jadi orang nomor satu di PDP pencuangan sampai kapan ini terakhir ini terakhir terakhirlah gak mau terus terusan gak mungkin terus-terusan dimarain dimarain orang nanti dimarain orang dan gak ada satu hal lagi saya rasa bang pemimpin itu pasti banyak salahnya tapi kesalahan pemimpin terbesar itu tidak pernah membuat regenerasi partai atau negaranya jadi tiap pemimpin itu harus membuat regenerasi apa langkah menuju regenerasi seperti tadi bang dari awal calonnya yang muda-muda nanti kalau kalau ibu Mega menang sama Golkar anak muda di Golkar sampai di Perjuan banyak nah ini ini rencana buat 2014 nanti kalau kita siap dengan regenerasi waktu peraluhan generasi di Indonesia tidak ada gejolak bang apa termasuk dalam skenario ini puan putri anda begini bang kalau masalah puan ini ya dulu ibu Mega sendiri pun waktu jadinya nyatofiki mas selama 16 tahun tidak pernah tertarik pada masalah politik tidak pernah tertarik tidak pernah tertarik pada 86-87 diminta sama PD pada waktu itu supaya masuk ke mas partai jadi anggota parlemen pada waktu wakil Jawa Tengah itu pun lama berpikir masuk tidak masuk tidak penghabisan dia masuk saya rasa faktor Mbak Mega itu faktor destiny lebih banyak faktor destiny dia merasa diri ibu rumah tangga segala macam segala macam tapi faktor destiny di masalah politik dia terima menerima destiny ini bukan langsung menjadi anak abang lihat semua peristiwa Mbak Mega itu banyak antara pahit dan manis terus kalau ketati puan kebetulan anak saya puan saya bilang jangan puan kamu ini masalah destiny jadi masalah masalah tadi garis tangan iya destiny iya destiny itu aku bilang juga puan belum tentu enak belum tentu enak belum tentu enak semacam keluarga benazir keluarga ganti kan tidak enak juga tapi kamu turuti aja mengalir cara lain cara lain selain ada puan ada siapa lagi bisa disebut belum masih banyak banyak mana ada pramono ada segala macam anak-anak muda bagus-bagusan jadi ada pramono dan masih banyak lagi yang banyak lagi yang lain yang paling menonjol semuanya menonjol semuanya menonjol yang tidak menonjol sebab tim ya bang ya pram juga tidak mungkin menonjol kalau timnya tidak kuat jadi timnya memang kuat kalau kalau ibu mega kalah itu terjadi regenerasi kalau ibu mega menang pasti terjadi tetap juga terjadi regenerasi jadi ini adalah era terakhir dari ibu mega makanya saya rasa era terakhir ibu mega juga era orang yang pernah ngalami masa revolusi sebenarnya bang jadi apa yang yang ada penting garis bawahi untuk bangsa ini tetap mempertahankan konstitusi Pancasila undang-undang dasar 45 itu itu yang paling penting penting itu tidak bisa ditawar-tawar bangsa ini kalau mau selamat harus konstitusinya selamat jadi harus pegang teguh konstitusi pegang teguh Pancasila dan bangsa 45 dan sementara itu terus bangsa ini melakukan regenerasi kepemimpinan kepemimpinan dan mengadakan koreksi-koreksi lakukan koreksi-koreksi iya sebab kalau kita mengadakan regenerasi sebenarnya kita sudah dikoreksi kita tahu diri itu artinya iya baik Pak Mirsa saya Power Nation telah satu jam berlalu sampai jumpa pekan depan selamat menikmati hasil survei terakhir yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia memperlihatkan peranan swing voter yaitu banyaknya orang yang belum menentukan pilihan kalau dilakukan pemilu awal November kemarin mereka memperlihatkan bahwa nomor satu itu adalah Partai Demokrat nomor dua adalah Golkar nomor tiga adalah PDIP akan tetapi seperti kita lihat Partai Golkar itu yang tetap bertahan akan memilih Partai Golkar 51 persen yang tetap akan bertahan memilih PDIP 57 persen sementara Partai Demokrat 48 persen tapi dari PDI dari Golkar yang akan pindah ke PDI Perjuangan itu 4 persen sedangkan dari PDI Perjuangan yang pindah ke Golkar itu ada 5 persen tapi tapi dari Partai Demokrat itu 5 persen Golkar dan PDI Perjuangan 6 persen bagaimana Anda melihat ini? kalau saya melihat memang kalau saya melihat ini kalau buat PDI Perjuangan sama Golkar dengan infrastruktur yang sudah ada memang pemilihnya tidak akan berubah pemilih setia agaknya tetap tetap tinggi di atas 50 persen di atas 50 persen sebab kalau Golkar dengan pengalaman sekian 10 tahun dan PDI Perjuangan punya ideologi dan organisasi yang agak lumayan sekarang ini seperti Bang Saur lihat antara tahun 55 tahun sampai sekarang itu suaranya tidak berubah tetap saya rasa sesuai dengan kesediaan orang orang di PDI Perjuangan ini tetap di atas 50 persen makanya yang tertinggi 57 persen yang tetap setia tetap setia betul tapi kesediaan ini sama saja mulai dari tahun 55 dulu kesediaan ini tetap begini Bang iya dari dari PNI dahulu jadi tidak 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 khawatir ya bahwa basis itu pindah saya rasa tidak pernah tidak yang yang kadang-kadang yang khawatir kita rakyat tidak pernah khawatir tidak akan pindah yang khawatir justru elitnya elitnya elit kadang-kadang bingung saya bilang gak usah yang yang rakyatnya tidak akan berubah apa yang menyebabkan mereka tetap setia sekali pilih PDI tetap pilih PDI Perjuangan saya lihat begini Bang kalau tahun 55 tokohnya bukan anak Bung Karno saya bukan Bukan KKN begitu tahun 99 ketua PDI Perjuangan pada waktu itu anak Bung Karno yang pemilih yang lama kembali lagi Bang begitu juga waktu ke zaman sulit-sulit tahun 2004 PDI Perjuangan sulit lah yang paling sulit dari dalam sulit dari luar pemilihnya tetap 18,5% apalagi sekarang dengan kita gak adakan perubahan luar biasa dari dalam mengadakan kritik-kritik perbaikan-perbaikan struktur cara bekerja segala macem saya rasa 57% masih bisa kita pertahankan terus itu dan kami yakin itu pasti bisa kita pertahankan apa dasar keyakinannya? dasar kan memang kami punya tiga sekarang pada saat sekarang ini Bang kami punya ide luhi yang kuat punya organisasi terkonsolidasi kita juga punya pemimpin yang kuat maafinnya sebab istri saya tapi apa-apa kalau bicara partai mesti pemimpin organisasi sama ideologi mesti jadi satu gak bisa berubah-ubah saya rasa PDI apa yang diciptiakan PNI dulu sekarang di PDI Perjuangan sudah jadi bahwa pemimpinan ideologi sama pemimpinan ideologi dan organisasi sudah menjadi satu jadi tidak ada kekhawatiran kita Bang tapi hasil kemarin itu survei yang 26 Oktober sampai 5 November memang terjadi juga pergeseran dari yang footing dari yang swing tadi yang belum memilih tadi itu tidak ini yang menyebabkan misalnya Partai Demokrat menjadi 16,8% ini pertanyaannya bila mana bila pemilu dilakukan pada hari ini apakah yang anda akan pilih 16,8% Partai Demokrat 15,9% Golkar 14,2% PDIP bagaimana Kofi Kemas melihat ini kita ini pun bersementara kalau PDI Perjuangan saya rasa tetap yakin pemilih 57% tetap adanya seperti saya bilang tadi kita punya diri yang bagus punya orang yang bagus punya pemimpin yang bagus saya rasa Golkar juga sama-sama dan ini tidak signifikan karena bedanya tidak lebih dari 2% jadi kalau menghasil kita melihat error errornya 2% kalau kelihatan tidak ada problem apa-apa dan ini tidak tidak membuat kita tidak menjadi yakin atau kecil hati dengan adanya ini kita bisa berjuang lebih tinggi tapi ada satu hal bang itu kalau Demokrat iklannya mungkin saban hari mulai dari masalah BLT Madani mulai turun BBM segala macam terus menerus saya rasa kalau PDI perjuangan sama Golkar saya rasa sampai hari ini tidak pernah ada tidak pernah ada tidak pernah ada iklan saya rasa kalau PDI perjuangan sama Golkar mulai mengiklankan diri mensosialisasikan diri kami tetap yakin memang bisa jadi lebih tinggi seperti terjadi seperti biasanya bahwa PDI perjuangan sama Golkar pasti nomor satu nomor dua jadi ini hanya karena PDI perjuangan dan Golkar belum melakukan sosialisasi belum kampanye iklan belum baru sosialisasi di dalam saja di dalam saja jadi kalau sudah sosialisasi di luar insya Allah karena akan merubah dan kita yakin sebab pemilih setia Golkar sama PDI perjuangan memang realnya antara 57 di atas 50% ini kita bisa lihat ini sering sering beriklan ini Gerindra sampai 62% Partai Demokrat itu 61% Golkar masih ada 46% PAN 35% Hanura 35% Demo Partai PDI perjuangan tidak ada sama sekali Golkar tidak pernah saya rasa ada iklan Golkar jadi apakah dengan begitu PDI perjuangan akan tetap kalem-kalem hanya PDI perjuangan tidak terganggu orang mulai mengiklankan diri terganggu sekali kita juga ingin mencoba mengiklankan diri partai sudah ada konsep-konsep tentang mengiklankan diri pada waktunya ya saya rasa tidak lama lagi partai akan mengiklankan diri mengiklankan dirinya melalui TV nasional koran sekaligus jadi soal waktu saja soal waktu memilih momentum memilih momentum bukan karena tidak ada duit dua-duanya kadang-kadang juga kadang-kadang juga jadi maklum lah maklum gimana partai oposisi kalau dibilang ada duit orang tidak percaya dibilang tidak ada duit tidak percaya jadi untungnya juga kalau kita kecewe-cewe bersama anggota insya Allah bisa membuat iklan di TV oke pemirsa kita akan memperbincangkan mengenai peluang Ibu Megawati Soekarnopurtri untuk menjadi presiden pada 2009 setelah tayangan berikut ini selamat menikmati